Hai ahem test make test make test 123 Oke Halo semua selamat datang di channel halisik di video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana nih ya kan cara menampilkan halaman expired pada status hotspot atau di halaman login page hotspot mikrotik Oke jadi di video kemarin kita akan pakenya itu mikmon online ya mikmon online dan kita tahu mikmon online enggak semua orang punya enggak semua orang juga pakai enggak semua orang butuh gitu ada sebagian orang aja yang memang pingin aksesnya lebih mudah atau apa gitu ya jadi pakai mikmon online atau juga bisa pakai mikmon kopian mikmon online tapi kopian alias dari mikmon offline kan di online kan gitu kan banyak itu yang ngasih jasa-jasa tuh Oke jadi di video kali ini kita akan pakai mikmon lokal aja bisa enggak sih gitu ya kan kita pakai mikmon lokal tapi buat menampilkan halaman expired gitu maunya kan gitu ya bisa enggak sih gitu Oke yang pertama kita harus siapkan dulu mikmon offline-nya anggap aja mikmon lokal ya kita sebut mikmon lokal gitu aja ini ini saya sudah download mikmon lokal kita akan start dulu apakah bisa start di komputer saya ini yang sudah lama enggak pakai mikmon offline Oke ternyata masih bisa sekarang kita akan buka dulu di mikmonnya ya kita akan buka dulu open kita tunggu oke lemot komputernya lemot ya tergantung tergantung eh kekuatan komputernya juga ya kebutuhan komputer ku sambil record jadi ya maklumi saja Oke disini banyak banget roternya kita akan hapus hapus aja semua satu-satu ini hapus ini hapus ini hapus Oke kita akan hapus semua biar biar sisakan kita sambil setting aja setting ulang aja deh gitu ya kan kita bikin ulang gitu ya kan mikmon mikmonnya gitu oke yang pertama bisa kalian lihat disini ya disini saya taruh disini saja yang pertama yang perlu kalian perhatikan disitu disini 192 162 Oke ini adalah kunci Oke kita akan lanjut ke dalam sini kita akan tambahkan router terlihat dulu saya sistem musernya apa mikmon Om Dracula Hai gini ini ikmon Om Dracula passwordnya apa Oke kita anggap aja seseorang Om Dracula gitu ya kan IP mikrotik 168 101 username mikmon Om Dracula passwordnya apa ya Hai memegang om Dracula DNS kalau nggak salah Hai ini kalau nggak salah selama anda Om Dracula net dnsnya Oke Om Dracula.net kita akan coba save bisa ngesih gitu ya kan Hai ping ping Oke kita akan coba login Oh ternyata maka bisa Oke jadi kita sudah berhasil masuk ke dalam mikmon lokal ya kan yang sudah terhubung langsung ke dalam mikrotik saya yang mikrotik saya memiliki IP 10.1 ya kan kita bisa lihat dulu disini mikrotik saya memiliki IP 10.1 dan terus gimana sih caranya biar kita bisa memanfaatkan mikmon lokal ini sebagai server server untuk menampilkan masa aktif dari suatu voucher atau validitinya sampai kapan gitu ya kan yang pertama kita harus menjadikan komputer ini menjadi komputer statik kenapa kok harus statik mas gitu ya kan Oke misalnya laptop kuni laptopku terhubung ke jaringan hotspot secara langsung ya kan jadi kan mendapatkan IP dari Wifi nya itu kan mendapatkan IP secara otomatis alias dynamic IP yang diatur oleh DHCP server seperti itu kan teorinya Nah kita bisa lihat di DHCP server disini kebetulan laptop saya itu berada di IP 10.2 seperti yang kita lihat di sini ya kan 192 168 10.2 ini adalah kunci untuk mengarahkan mikmon lokal mikmon apa halaman status tadi ke sini gitu itu untuk mengarahkannya ke situ Oke jadi kuncinya ini biar kita tidak usah modifikasi-modifikasi misalnya nih setelah kita laptop restart gitu enggak nyala lagi gitu misalnya tipe-tipe nyala gitu karena pinya kadang berubah tuh kalau kita nggak set static nah ribet juga akan kita harus modifikasi eh script status HTML setiap kali mendapatkan IP yang berbeda gitu kan ribet Oke jadi ini bagaimana sih caranya gitu biar ini api laptop kita nggak berubah-berubah gitu yang pertama kalian langsung saja misalnya nih contoh yang gini kan ini kan kalau set static tinggal pilih aja misal laptop kalian di sini ya kan sudah saya kasih nama klik kanan pilih make static gitu kalau sudah dipilih nanti dia akan statusnya di sini inilah perbedaan yang sudah set static atau make static dengan yang bukan gitu kalau dalam make static dia itu enggak ada tulisan ddni skaten dynamic kalau enggak salah nah itu itu dynamic kalau enggak ada berarti static jadi untungnya kalau kita set static itu misalnya kita set di laptop gitu misalnya sampai kapanpun selama staticnya masih tersimpan di dalam mikrotik dia itu IPnya nggak akan berubah gitu ya kan Oke jadi gitu aja kuncinya biar IP kalian nggak berubah langkah selanjutnya Oke pun dan kalian yang sudah nonton video saya tenang kemarin tentang tentang apa sih tentang menampilkan expiry di micmon online ya kan kalian yang sudah nonton inilah scriptnya ya kan kita buka scriptnya kita hanya perlu mengubah pada file status atml pada template kita kebetulan saya pakai hotspot 6 dari micmon ini kita akan tarik ke sini aja oke kemudian terus kita ngapain Oh ya kita buka Google Chrome nah disini oke ini sudah 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 bisa kalian lihat ya di kanan dan kiri ini adalah untuk settingan micmonnya micmon lokalnya ini untuk konfigurasi di file status atml-nya oke sekarang kalau kalian sudah menonton aduh kalau kalian sudah melihat video saya kemarin tentang cara mengubah cara menambahkan expiry alaman login outspot mungkin kalian akan paham banget disini caranya yaitu yang pertama tetap kita akan mengubah dua baris saja yang pertama divar url dan kemudian var sesenim itu aja yang perlu kita perhatikan oke yang pertama kita akan mengubah sesenim dulu ya kan sesenim disini disini yang saya tandai hijau ini Oh tak berbesar aja mungkin kalian pakai layarnya yang kecil gitu ya kan tak berbesar aja nah semoga kelihatan ya Nah itu semoga kelihatan kalau kalian nonton pakai ap mungkin semoga kelihatan oke di sini ada var sesenim di line 77 kalau tablet kalian belum dimodifikasi jauh ya mungkin lainnya masih sama di sini ada var sesenim Om Dracula nah ini diisi apa misalnya nama kalian bukan Om Dracula diisi dengan disini sesenim nah ini aja kalian copy jangan pakai spasi ya kalian copy taruh di sini kebetulan ini sama jadi sama tinggal copy aja harus saya makan ya kemudian var url ini ini yang terpenting alias kuncinya juga dua hal terpenting ini harus diisi dengan benar kalau salah-salah ya ya udah nggak bakal nyambung gitu var url kalian seperti kemarin kita tinggal klik aja di sini nah tinggal klik Hai mana ya Oke nanti di sini muncul 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 hati tp atau https https nah berhubung di sini enggak muncul berarti dia pakai http kita copy aja alamat IP nya kita ganti nih ya kan kita ganti holly bisik mikmon online HTTPS kita ganti dengan ini nah Oh ini sudah ada http-nya takus nah jadi gitu Hai http 192 164 10.2 111 HP ini kalau kalau ya kalau kalian di mikmonnya menggunakan port 80 misalnya ini sudah diupem 8080 berarti di sini kasih 8080 gitu kalian copy aja dari sini deh gitu paling gampangnya itulah kayak tadi saya yang saya lakukan gitu Oke kalau sudah kayak gini ya kan kalian save ctrl-s ya kan buat save Oke kalau sudah kalian upload templatenya ke dalam mikrotik caranya Mas gimana ya kenanya ya udah dipraktekan lagi untuk cara tim cara upload template ke dalam mikrotik kita akan praktekan lagi Oke yang pertama kita harus login pakai user yang memiliki akses buat upload file anggap aja kita pakai admin gitu lah ya yang kedua kita tinggal tarik nih ya kan ini kan templatenya ya hotspot 6 lokal ini kan yang kemarin kita praktek di video sebelumnya kalian bisa tonton aja di video video tentang expired mikron online ini yang lokal kita akan tarik aja ke dalam folder flash kalau memang ada flash kalau enggak ada taruh di luar sesuatu saja sembarangan gitu Oke kalian lepas di sini Oke nih kalian klik aja dulu flashnya akan sampai tanda-tanda biru kemudian tarik saja sini sampai ke nanti akan processing tunggu nanti dia akan muncul flash hotspot 6 lokal sesuai nama template kalian ya gitu oke selanjutnya kita akan set HTML directory hotspot kemudian kita seti ini di server profiles bisa bisa kalian lihat di sini ya kalian menu IP hotspot kalian klik server profiles kalian ubah HTML directory-nya menjadi hotspot 6 lokal kayak gitu ya Nah kemudian klik apply ketika ini di apply maka tampilannya akan berubah Oke Mari kita buktikan dengan cara kita mematikan Oh terayanya banyak juga kita kita akan mematikan eh mana nih laptop kunih laptop 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 Hai waduh mana ya ini gimana caranya nah tariah cari dulu Om Dracula nah ini Om Dracula nih ya kan ini ini laptopku ini laptopku ya kan gini ini laptop kalau nggak salah sih target cek dulu aktif Om Dracula 12 berarti Om Dracula disini ini kita akan disable kemudian kita akan buat user baru contohnya disini sudah yang buat user baru namanya tes aja deh tes pasunya tes gitu ya kan apply profilnya harian contohnya aja Oh jodoh ya udah harian aja deh harian gitu ya kan ini mana tadi test 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 kok hilang sih ya ini ya kan ini ini user test yang akan kita buat nanti buat menampilkan apakah kita berhasil menampilkan halaman expire di dalam halaman status gitu ya kan Hai menampilannya seperti dalam halaman status menggunakan mikmon lokal atau tidak gitu kita akan buktikan kita akan matikan dulu ini kemudian kita cokisnya kita akan clear semua biar laptop saya langsung terputus aktif Om Dracula langsung kita kik aja dari sini deng tuh kondok terputus ya eh bentar kita tunggu host Oke dia sudah menjadi hotspot kita akan coba buka alamat IP nya itu itu menurut 168101 Om Dracula login ya kan kita akan disuruh login nih kita akan ini kok tetap tetap nyambung ya Hai harusnya enggak tersambung kamu kita akan login by make aja deh kp make address biar kita membuktikan gitu login by make address kita akan cek di sini hosya 10.2 kita akan cek kita login pakai user test login apakah berhasil kawan kita akan lihat sukses ini sudah berhasil login kita akan lihat oke ya let's see jadi kita walaupun pakai mikmon lokal ya Kak ya tak pakai mikmon lokal Oke kita buktikan ini bener nggak sih pakai mikmon lokal kan takutnya dipohongi dengan tutorial tapi dipohongi ada ada aja kita akan cek apakah bener dia pakai atau mengarah ke dalam eh laptop ini ya kan ke dalam laptop ini ya lihat 10.2 kita akan refresh kita akan cek networknya sampai enggak ke 10.2 ya 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 mohon maaf oke oke bisa kalian lihat ya nih bisa kalian lihat tuh eh gimana buktikannya ya kita akan lah ini aja saya arahkan mau saya ke dalam ini status php bisa kalian lihat disitu 192.168.10.2 nah berarti halaman expired ini ditampilkan oleh atau diambil dari halal IP 10.2 yang berarti 10.2 itu adalah komputer saya nah ya kan berarti artinya apa berhasil dong saya menampilkan expired ini di dalam meskipun saya pakai mikmon lokal gitu tapi oke setelah kita berhasil ya kan ada keuntungannya kelebihan dan kekurangan dari menggunakan mikmon lokal satu kelebihannya dia cepat karena memang nggak perlu akses keluar dulu baru masuk lagi jadi aksesnya daerah langsung ke perangkat lokal caranya menjadi lebih pendek yang berarti bisa menampilkan halaman expired lebih cepat kayak gitu kan teorinya dua nggak ada biaya tambahan buat eh sewa tempat atau sewa mikmon online atau mikmon online kopian gitu dua lebih irit biaya ya kan oke satu cepat dua irit biaya ya kan tiga yang namanya mikmon lokal ya kan dia itu pasti kita yang urus sendiri kita yang kontrol sendiri jadinya bisa dibilang lebih aman tanpa ada campur tangan dari pihak lain yang mungkin bisa mengotak-atik mikron kita gitu ada tiga kelebihan dan kekurangannya satu yang paling utama adalah ini kan saya testingnya di laptop ya laptop komputer mobile kalau misalnya nih saya tiba-tiba keluar rumah laptopnya tak bawah maka halaman expired ini nggak akan muncul kayak gitu itu kekurangan yang yang pertama jadi gimana dong solusinya ya laptop harus nyala terus gitu itu kekurangannya dua kalau laptop nyala terus listriknya besar ya kan Oke jadi kayak gitu namanya lokal kita harus service atau menyeluruh melayani request dari klien gitu ya ya 24 per 7 gitu kalau bisa kalau nggak bisa ya dia nggak akan muncul gitu halaman halaman statusnya halaman expirednya nggak akan muncul itu kelemahannya kalau dipaksa nyala terus laptopnya ya juga kasihan gitu solusinya gimana kalau saya pingin lo nggak mau beli online atau nggak mau langganan online tapi pingin server lokal aja solusinya gampang banyak banget mini server seperti Raspberry Pi atau mungkin pakai apa ya lokal-lokal kecil-kecil gitu ya kan mini server gitu misalnya kan contoh paling kecil sih Raspberry Pi atau kalau memang kalian suka ngoprek gitu misalnya kalian bisa pakai OpenWRT dia kan sudah support sudah support PHP tuh jadinya kayaknya dalam sih aman aja buat menampilkan micmon online micmon lokal rasa online kayak gitu bisa pakai itu mini server seperti Raspberry Pi satu yang kedua bisa pakai router yang OpenWRT yang mungkin storage kalian masih besar bisa kalian pakai juga gitu dua itu yang ketiga bisa kalian pakai apalagi ya Hai kalau kalian suka ngoprek akan selain OpenWRT kalian kalau suka ngoprek misalnya kalian punya eh Kanada tuh di grup yang STP dimodifikasi dengan sistem Linux gitu yang misalnya atau dimodifikasi dengan sistem OpenWRT kan juga bisa dipakai gitu misalnya atau eh kalian pakai micmon yang ada di HP pakai thermux gitu misalnya HP kalian kan on terus tuh ya kan nggak pernah pindah dari rumah misalnya bisa juga pakai gitu terus apalagi solusi lainnya kalau kalian memang punya misalnya di rumah kalau kalian sudah ada dedicated server gitu misalnya kan ada nas atau apa yang bisa kemungkinan bisa diinstal web server ya bisa kalian pakai juga kayak gitu jadi banyak sekali opsi untuk menjalankan micmon ini di lokal jaringan lokal tanpa harus langan online tapi kita harus menyediakan sendiri perangkat untuk menjalankan micmon tersebut kayak gitu misalnya bisa ditebutkan tadi ya banyak Raspberry Pi atau mini server dan lain sebagainya atau bahkan dijalankan di laptop seperti yang saya lakukan saat ini kayak gitu oke jadi terserah kalian ya kalau memang pingin pingin mudah nggak ribet ya pakai mikmon online ya kan mikmon online atau mikmon yang kalau kalian pingin ada ada server lain bisa bisa pakai mikmon yang lain gitu ikan online yang lain yang kopian yang lain gitu tuh kalau pingin mudah ya kan kalau kalian jiwa-jiwa tukang ngoprek gitu ya kan jiwa-jiwa yang nggak pingin tangannya gitu pingin ngoprek terus ya bisa pakai bisa pakai membuat server sendirilah di dalam jaringan kalian gitu banyak banget caranya gitu bisa kalian coba satu-satu Oke sampai disini dulu untuk videonya tentang cara menampilkan experti dalam mikmon lokal ya karena topik mon offline semoga kalian suka video ini kalau suka klik like kalau nggak suka ya biarkan saja dan sampai ketemu di video-video tutorial selanjutnya Oke dadah uh capek juga cuy berapa menit 19 menit ngobrol Oke deh selanjutnya Oke